Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run A6 Nova Blast 2 Terima kasih telah menonton! Intro Terima kasih banyak untuk ASICS Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini tidak disponsori oleh pia manapun, jadi apapun yang saya sebutkan tentang ASICS Nova Blast 2 ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan nih kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Di tahun 2020 ASICS ngeluarin Nova Blast yang seri pertama dan ini adalah seri keduanya. Untuk seri pertamanya sih menurut saya sambutannya luar biasa bagus, banyak banget pelari yang seneng banget sama ASICS Nova Blast ya bisa dibilang top 3 daily trainer 2020 lah. Jadi ekspektasi untuk sepatu Nova Blast 2 ini tentu saja lebih baik atau minimal sama lah dari versi yang pertama. Yang saya pegang ini colorway-nya adalah Celebration of Sport yang mana termasuk Limited Edition ya. Jadi warnanya keren banget kalau misalnya nggak dipakai lari, dipakai nongkrong pun jadi karena durability-nya cukup bagus dan warnanya masuk banget. Tapi gimana performanya? Kita lihat satu-satu, kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual ada di 270-an gram di ukuran saya 42 yang mana agak lebih berat dibandingkan versi yang pertama. Karena versi yang pertama ada sekitar di 260-an ya. Sama ukurannya 42 juga jadi agak lebih berat sedikit. Kemudian untuk stack height-nya yang belakang ada di 30mm jadi agak tinggi tapi sama. Tapi yang berbeda ada di bagian forefoot-nya. Untuk bagian forefoot-nya ada 22mm kalau jadi drop-nya ada 8mm. Kalau misalnya versi yang pertama itu dia drop-nya 10mm jadi lebih banyak drop-nya, lebih miring atau lebih agak jingjit. Kalau ini cuma 8mm. Untuk upper-nya sendiri bisa dilihat dia bahannya adalah jaycard mesh dan dia cukup halus ya. Mirip-mirip sebenarnya bahannya sama yang versi yang pertama. Cuma menurut saya dia agak lebih beritabel karena lubangnya ini bisa dilihat disitu lubangnya bisa langsung tembus ke dalam. Kalau yang versi yang pertama itu meskipun desainnya agak mirip tapi nggak bisa langsung tembus ke dalam. Walaupun sebenarnya nggak panas juga sih beritabel juga tetap. Cuma yang versi yang kedua ini atau Nova Blast 2 ini dia lebih beritabel. Menurut saya sirkulasinya lebih enak buat long run. Kemudian untuk di bagian kolarnya ada padding tipis. Cukup nyaman untuk padding-nya bisa dilihat. Nggak kekurangan padding tapi nggak ketebelan juga jadi pas. Kemudian untuk lasing sistemnya si simple. Ada runner's knot-nya di sebelah sini. Dan saya suka sama tali sepatunya. Nggak tahu kenapa kalau Nova Blast yang pertama itu agak gampang copot menurut saya talinya. Meskipun nggak semudah itu sebenarnya ya. Nggak sejelek itulah. Cuman ini better. Karena dia agak ada padding-nya dikit. Agak besar dikit gitu ya. Dia agak ada padding-nya tipis-tipis gitu. Tali sepatunya. Kemudian pada saat diikat dia kayak nggak bakal copot aja. Kalau misalnya nggak ditarik atau nggak dilepas dengan tangan kita gitu ya. Jadi agak susah copotnya. Jadi saya suka. Jadi kita nggak harus sibuk tali sepatu di tengah jalan pada saat kita lari kan. Untuk tangnya sendiri dia ada padding-nya sedikit. Nggak terlalu tipis tapi nggak berlebihan. Nggak lebay. Dan dia gaset tang atau tangnya itu lidahnya itu nyambung dengan bagian dalamnya. Sehingga nggak banyak gerakan. Yang mana saya suka banget kalau misalnya feel-nya pada saat saya pakai sepatu ini. Upper-nya itu keseluruhan mencengkram dengan baik. Dan kalau perbedaan dengan versi yang pertama. Kayaknya terlalu rumi atau terlalu menyisakan banyak ruang. Sehingga kaki saya itu kadang bergerak terlalu bebas dan banyak gerakan di dalam. Itu bisa berbahaya kalau misalnya kita pace-nya agak kencang. Tapi sepatu ini grip-nya atau upper-fit-nya jauh lebih baik dibandingkan versi yang pertama. Untuk bagian heel counternya dia ada struktur yang cukup kopoh di sini. Dan di sini ada apa ya? Ada TPU tambahan yang agak tebal di sebelah sini. Yang jelas ini pasti fungsinya untuk mencegah agar bagian heel-nya itu nggak banyak bergerak. Karena sepatu ini cenderung empuk ya atau high cushion. Jadi pastinya harus dibanyak support di bagian heel-nya. Karena kalau misalnya nggak bakal bahaya terutama bagi ankle kita yang akan lebih banyak goyang. Kalau misalnya sepatunya terlalu empuk tapi tidak disupport dengan heel counter yang bagus. Selanjutnya bagian midsole. Midsole-nya FF Blast. Tentu saja kalau versi yang pertama FF Blast atau Flight Foam Blast dari Asics itu foam-nya bener-bener magical foam. Kalau menurut saya dia bagus banget, enak banget. Saya nggak tahu kenapa biasanya kalau empuk itu nggak enak buat kenceng. Ini tuh empuk, nyaman, enak banget buat kenceng, buat long run. Kayak kita itu rasanya kayak bener-bener mantul gitu ya. Kalau misalnya kita lari, kita strike ke tanah. Itu kayak bener-bener kerasa mantulnya. Meskipun mantulnya nggak kayak kalau misalnya kita pakai carbon plate. Carbon plate kan nge-pop gitu ya, nge-pop atau langsung kayak bener-bener kedorong. Kalau ini tuh kayak diserap dengan baik, kemudian baru dipantulkan kembali. Tapi tidak serta-merta sih. Tapi kerasa banget mantulnya dari sepatu ini kayak kalau Asics bilang kayak trampolin sih. Tapi memang bener rasanya kayak trampolin. Jadi kayak ke bawah menyerap, kemudian dikembalikan. Meskipun nggak segede kalau kita menggunakan carbon plate. Kalau itu udah jelas banget instannya. Kalau yang versi pertama saya rasa banyak yang mengeluhkan karena sepatunya terlalu empuk. Ya kalau misalnya teman-teman yang masih awam mungkin empuk itu terasa enak ya. Tapi kalau terlalu empuk, lebay, itu nggak bagus juga. Kita juga nggak apa ya, nggak terlalu nyaman lah. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan seperti kita nggak bisa terlalu gesit gerakannya. Kemudian kalau belok itu rawan cedera dan lain sebagainya lah. Tapi kalau ini saya rasa lebih baik atau lebih matang lah untuk tingkat keempukannya. Jadi nggak seempuk versi yang pertama. Tapi bukan keras karena ini tetap high cushion. Jadi teman-teman bisa perhatikan empuk banget. Bahkan untuk tes durometer atau tes kekerasan daripada Flight Foam Blast dari Nova Blast 2 ini. Hanya di sekitar 20-an. Itu empuk banget, itu gila banget. Itu masih termasuk empuk banget. Sebagai perbandingan untuk HZ 1.5 dari 910 itu sekitar 30-an. Bahkan banyak yang sepatu di atas 40-an. Keras-keras gitu ya. Kalau 20 itu sangat-sangat empuk. Meskipun demikian, kalau dibandingkan versi yang pertama. Ini jauh lebih pas, jauh lebih matang dan nggak terlalu empuk. Nggak lebay lah empuknya. Untuk di bagian outsole-nya bisa dilihat. Motifnya keren banget. Ini hampir sama sih sebenarnya untuk peletakan daripada rubber-nya yang warna-warna ini. Kalau yang ini exposed midsole atau midsole Flight Foam Blast-nya yang kelihatan. Jadi rubber-nya yang di sini. Dan ini cukup tebel ya. Dan ini lebih tebel dari versi yang pertama. Terutama di bagian hill-nya. Tentu saja bagi para pelari pemula atau bukan pelari pemula aja ya. Sebenarnya hampir semua pelari itu ada banyak gesekan di bagian hill. Bagian luar sini terutama. Tapi kalau pelari pemula biasanya makan di bagian hill-nya itu jauh lebih banyak. Dibandingkan pelari yang jam terbangnya udah agak banyak nih. Kebanyakan yang habis duluan di sebelah sini. Jadi di bagian belakang itu rubber-nya ditambah. Jadi untuk kekuatan, untuk keawetan, durability-nya dari outsole ini diharapkan menjadi lebih baik. Saya rasa sih untuk outsole-nya durability-nya lebih baik daripada versi yang pertama. Jadi sepatu ini sebenarnya cocok untuk apa? Untuk daily trainer, untuk long run ini sebenarnya bakal cocok banget. Cuman kalau untuk pola latihan yang lain ya kita coba untuk ke depan sampai 100 km. Saya coba di berbagai macam latihan. Apakah sepatu ini cocok untuk hampir semua latihan lari kita. Atau ada yang kurang dan lain sebagainya. Yang jelas kalau untuk daily trainer, untuk all run, sepatu ini masuk banget. Bisa dipakai latihan berbagai macam ya. Mulai dari yang pace pelan, pace agak kenceng. Cuman kelebihan dan kekurangannya secara mendetil, secara mendalam harus dirasakan dulu. Nanti kalau udah 100 km bakal saya share ke teman-teman sekalian. Untuk harganya sendiri, sepatu ini ada di 1,8. Kalau nggak salah di website-nya ASICS Indonesia. Jadi kalau teman-teman lagi nyari sepatu di bawah 2 jutaan. Dengan kualitas yang luar biasa. Bisa dibilang ini adalah salah satu best daily trainer 2021. Kalau misalnya masuk radar, mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya harganya masih belum masuk budget. Sebenernya Nova Blast 2 ini masih punya adik yang lebih murah. Tapi karakternya agak mirip-mirip sebagai daily trainer. Ada Dynabless, ada Roadblast, ada Versa Blast. Dan itu semua masuk dalam Blast Beyond Series dari ASICS. Untuk link pembelian saya taruh di deskripsi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari ASICS Nova Blast 2 ini. Kalau ada koreksi, masukkan pertanyaan dan juga pembahasan. Atau teman-teman yang mungkin udah pernah nyobain sepatu ini. Gimana rasanya atau tanya-tanya juga boleh. Bisa langsung sharing di kolom komentar. Atau bisa lewat DM Instagram. Jangan lupa subscribe channel ini. Biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.